Sementara itu saudara, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempersiapkan untuk melaksanakan vaksinasi pada pelayan publik dan kelompok masyarakat rentan COVID-19 untuk menanggulangi penularan COVID-19. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku, tengah menyiapkan empat skenario sesuai dengan permintaan dari Menteri Kesehatan. Memasuki vaksinasi tahap kedua pada pelayan publik dan kelompok masyarakat rentan COVID-19, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku sudah menyiapkan sejumlah strategi agar proses vaksinasi nantinya bisa dilakukan lebih cepat. Namun menurut Ganjar, percepatan vaksinasi juga bergantung pada jumlah vaksin dan jenisnya yang dikirim oleh pemerintah pusat ke Jawa Tengah. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang fokus mendetailkan data siapa saja yang nantinya mendapat prioritas vaksin tahap kedua, sebab saat ini sudah akan memasuki vaksinasi pada pelayan publik dan kelompok masyarakat rentan COVID-19 serta TNI Polri. Menyiapkan nantinya strategi-strategi agar bisa lebih cepat. Namun semua akan bergantung kepada berapa vaksin yang akan dikirim, termasuk jenisnya. Nah jenis ini menjadi penting karena beda-beda. Ada yang suhunya 2 sampai 8 derajat, tapi ada yang minusnya sampai 70. Nah kalau minusnya sampai 70, polchennya mesti disiapin dengan baik. Tapi intinya metode SDM titiknya kita mesti siapkan. Nah kita mesti persiapkan dengan baik. Nah hari ini kita lagi mencoba untuk mendetailkan orang yang akan mendapat prioritas pada batch kedua, khususnya berkaitan dengan data. Insya Allah si jalan. Vaksinasi menjadi salah satu harapan agar Jawa Tengah bisa terlepas dari permasalahan COVID-19. Harapannya proses vaksinasi tahap kedua di Provinsi Jawa Tengah bisa berjalan lancar, sembari menguatkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas di luar rumah. Prayode Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.